Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation Baik sahabat inovasi, karet alam yang dikenal dalam perdagangan saat ini adalah lateks kebun yang diperoleh dengan cara menyadap pohon karet Karet alam tersusun dari hidrokarbon dan mengandung sejumlah kecil bagian yang bukan karet seperti lemak, glikolipid, fosfolipid, protein, dan bahan organik lainnya Karet alam banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai industri seperti industri ban, bumper, mobil, busa peralatan medis, dan sebagainya karena memiliki sifat yang menguntungkan Nah, bagaimana apabila karet alam ini digunakan sebagai karet coveri aplikasi industri batubara? Baik, mari kita sapa inovator kita hari ini Bapak Tri Susanto, SSI, MSI, MAIE dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Palembang Selamat datang Pak Tri Selamat datang Ibu Ica Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat di tengah pandemi Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan selamat ya atas prestasinya baru-baru ini sebagai peneliti terinovatif Alhamdulillah, Ibu Ica Di malam ajang anugerah inovator 2021 Alhamdulillah di gedung Geri Agung Geri Agung ya, Ibu Ica Iya, luar biasa sekali Karena langsung Pak Gubernur Herman Deru yang memberikan penghargaan ya Iya, jujur itu first time bagi saya ketemu Pak Deru langsung selamat dengan beliau Anugerah juga buat saya Iya, luar biasa sekali Baik Pak Tri, hari ini kita akan membahas inovasi yang sudah dihasilkan yang memang wajar untuk menjadi juara pertama di ajang inovator award itu ya Bisa dijelaskan, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baiklah, sebelumnya karet alam ini banyak dihasilkan di Sumatera Selatan ya Seperti kita tahu, kita menjadi number one penghasil karet alam Akan tetapi, proses penggunaannya pada prakteknya masih diperjualikan dalam bentuk bokar Apabila kita ketahui ya Mbak Ica ya Apabila kita ke kabupaten-kabupaten lain Maka petani itu cuma menggunakan karet yang sudah disadap diperjual belikan Kemudian mereka menjualnya ke pabrik kram rubber Nah, yang mana pabrik kram rubber ini kebanyakan adalah penanaman modal asing Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan added value dari karet alam sendiri Kami dari tim peneliti barisan Palembang memikirkan bagaimana caranya Meningkatkan satu step lebih mahal Jadi nanti harga karet untuk petaninya lebih tinggi Jadi, inspirasi yang pertama adalah bagaimana menambah nilainya Kemudian untuk aplikasi yang ini Ibu Ica Kenapa saya sendiri tertarik ke dunia tambang Terutama tambang batubara Seperti yang Ibu Ica sampaikan tadi Bahwasannya sumsel kaya Pak Hirmandaru juga menyebutkan kita kaya akan batubara Dari situ, dari saya Di situ itu adalah suatu peluang besar bagi kita Bagaimana memanfaatkan kekayaan alam ini Sehingga batubara yang juga banyak di sumsel Ditopang oleh karet alam Terus bagian mana? Ternyata pada bagian peralatan penambangannya Jadi pada proses penambangan batubara di sumsel Itu ada beberapa spare part-spare part karet yang dibutuhkan Misalnya untuk mengangkut dari galian Sampai ke pengolahan atau distributor Mereka butuh sistem konveyor Nah dari situlah ide muncul Bagaimana kalau bantalan konveyornya ini Kita buat dari karet alam Itu bisa dijelaskan bagaimana prosesnya? Prosesnya itu sebenarnya sangat sederhana Dalam artian bagi mereka IKM-IKM pengguna karet alam Maksud saya gini Industri yang established di sumsel ini Ada beberapa industri yang sudah siap Menjadi produsen barang karet Otomatis bagi mereka Formulasi lah yang intinya penting di sini Ibu Ica Jadi formulasi kita temukan melalui inovasi ini dan kita sampaikan kepada pengguna Jadi di sini di Kabupaten Morainim kebetulan ada industri kompon Kemudian ada beberapa tempat walaupun di luar wilayah sumsel ya Tapi industri kompon di sumsel yang di Morainim cukup support apabila kita memproduksi komponnya Jadi karet alam yang dari petani bisa diubah dulu menjadi brown crab semacam itu Nah habis itu kita compounding dengan bahan-bahan kimia Nah inovasi ini sebenarnya adalah bagaimana teknik produksinya Jadi karet alam kita nyambur dengan beberapa bahan kimia Tentunya spesifik pada penggunaan karet alam bell conveyor Karena kalau karet alam digunakan untuk barang lain otomatis spesifikasinya kan lain Beda lagi ya? Iya seperti itu Karena ini untuk batu bara kan berarti dia ada spesifikasi tertentu ya Mungkin apa? Tahan api, tahan gesek, seperti itu? Iya jadi gini Bu Ica Kalau selama proses pengangkutan batu bara Kita kan menggunakan karet conveyornya di bawah untuk menampung itu ya Jadi biar proses pengangkutannya lancar Karena kan kalau dari tambang sendiri di kawasan Tanjung Enim Nanti kan didistribusikan ke pil stok-pil stok dulu Baru diangkut menggunakan truk maupun menggunakan Apa namanya? Babaranjang ya Kalau orang istilah orang Sumatera Selatan Nah spesifikasi yang khusus itu adalah dia harus tahan asam Kalau pas kena hujan Apalagi sumsel ini juga termasuk wilayah yang curang hujannya cukup tinggi ya Nah nanti air asam tambang maupun potensi keledakan atau kebakaran itu Harus kita perhatikan Jadi inovasinya disitu Jadi biar tetap tahan lama karet conveyornya Berarti itu ada penelitian terdahulu ya Karena untuk mendapatkan formulasi yang tepat Iya Kan ada penelitian pendahuluan kan? Ada Bu Itu berapa lama itu? Jadi waktu itu sebenarnya proyek ini tahun 2019 Kita mendapatkan hibah dari Kementerian Perindustrian Kebetulan prosesnya sudah cukup lama untuk pengujian, testing maupun Anda upskill pilot plannya Dan Anda semacam uji pakenya seperti apa Jadi sudah cukup dua tahun Sudah cukup Dua tahun ini dan ini bisa tetap berjalan Tetap berjalan Berarti saat ini PTBA sudah menggunakan belt converter yang dihasilkan dari baristan ya? Seperti itu Rencana akhir tahun kemarin itu sebenarnya kita mau uji pakai di PTBA Akan tetapi terhambat oleh COVID Sehingga produknya belum bisa dipakai di PTBA Akan tetapi formulasinya sudah kita serahkan ke beberapa SIBA PTBA Sentra Industri Binaan PTBA Dan mereka memproduksi menggunakan formulasi itu Nah mereka juga memperjual belikan ke PTBA maupun ke pabrik tambang lainnya Karena disitu kan tidak cuma PTBA ya Bu Ica Ada penambang morainim Kemudian ada beberapa anak perusahaan dari PTBA itu sendiri Betul sekali Berarti saat ini produknya belum diproduksi secara massal ya untuk saat ini Mungkin hanya di IKM-IKM yang ada di Tanjung Enim ya? Iya kebetulan karena memang spesifikasinya khusus untuk batubara Untuk mas pro di industri lain sedang dalam masa komersialisasi Nah harapan saya malah dengan adanya kegiatan inovasi Inovator dari Sumatera Selatan Maksud saya Bapak Gubernurnya Pak Irmanderu mendorong bagaimana komersialisasi cepat dilaksanakan Justru malah ini menjadi momen yang pas Bu Ica Karena jujur 2019 saya mendapatkan hibah Nah habis itu laporannya kan selesai Selesai kan seperti itu Nah sebenarnya acara-acara macam ini tuh kayak semacam glorifikasi bagaimana Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah Misalnya karet Seandainya Pak Gupta tertarik untuk penggunaan untuk conveyor Misalkan kita punya banyak industri Misalnya industri semen Ada Nah industri semen juga butuh sistem conveyor yang dari karet Kita bisa bidik seperti itu Iya luar biasa sekali ya Itu bagaimana dengan tim-tim yang terlibat Oh baik Jadi kami kebetulan dari awal penelitian itu ada sekitar 15 orang tim Yang masing-masing dari berbeda keahliannya Saya sendiri kebetulan saya sendiri mengkoordinatori ide ini Karena idenya dari saya Tetapi saya juga meng-hire beberapa dosen dari UI Untuk sebagai semacam penasehat ya Iya Penasehat Karena kan ini suatu komposit material Komposit material otomatis kita harus tahu sifat-sifat materialnya seperti apa Kemudian ada juga teman-teman dari Barisan Usul Palembang Ibu Rahmaniat, Ibu Nesi Kemudian dan tim lain, tim teknis Dan saya juga menggandeng waktu itu Direktur perusahaan karet Selang karet gas LPG dari Bandung Kemudian itu Bapak Sujito Kemudian saya menggandeng juga industri kompon Pak Handono di PT UKT Yang mereka memberi masukan Jadi semacam Kita diberi masukan bagaimana sih Prospeknya Apakah visible Apabila inovasi ini Ada Visible Dan kemudian apakah profitable Takutnya nanti gak profit Bu Betul Jadi takutnya Yuk penelitiannya Karena mungkin harganya yang Dengan produk yang sudah eksistin di pasaran Kisarannya mungkin ada perbedaan seperti itu ya Iya Nah nanti benar yang ditanyakan Bu Ica Jadi Jangan sampai nanti Udah ada hasil penelitiannya Ini lebih mahal Dan kemarin udah kita hitung Jadi kalau hanya satu pieces Rol Bantalan conveyor itu Dari HPP nya HPP kita Dari hasil ditemang ini Itu cuma sekitar 120-130 ribu Itu untuk HPP satu pieces nya ya Kemudian untuk kompetitor Kebetulan kami menemukan kompetitornya itu di Surabaya Itu PT Ngagel Wira Surabaya Dia menjual 180 ribu Kebetulan kemarin sudah sampai Pada tahap Barangnya apple to apple Kita uji Kebetulan hasil uji dari produk kita sendiri ini Juga gak kalah bersaing Jadi produk kita juga bagus Bagus dan mempunyai kualitas yang Malah lebih bagus dibanding mereka Daripada yang sudah existing di pasal ya Dan ini Bu Ica yang perlu saya sampaikan disini adalah Supply chain dari karet itu sendiri Jangan jauh-jauh dari sumsel kan Pak Gubnya udah bilang Memajukan sumsel Memajukan sumsel Nah kalau seandainya karet aja beli dari Jawa Nah terus Bagaimana kita mau maju ya Nah itu yang ini kan Jadi benar-benar dari sumsel Untuk sumsel dan bisa juga untuk skala nasional lainnya Nah itu cita-citanya seperti itu Luar biasa sekali Baik Pak Tri Satu lagi pertanyaan terakhir Apa sih harapan kedepannya terhadap produk inovasi ini? Harapan saya sebenarnya Inovasi ini bisa lebih dikomersialisasikan Tidak hanya pada industri batubara Tapi juga pada industri-industri lain yang membutuhkan Membutuhkan konveyor Dan saya sangat welcome dan sangat open sekali terhadap Pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan karet konveyor ini sendiri Jadi tidak hanya sebatas penelitian Apabila kami rasa perlu untuk sharing knowledge Maupun praktek bagaimana cara membuatnya nih Nah kami sangat welcome Apalagi disini difasilitasi oleh Balit Bangda Yang Balit Bangda ini cakupannya cukup di sumsel ya Itu sudah banyak mengetahui tentang bagaimana profil-profil industri Maupun binaan-binaan yang bisa dijadikan sebagai tenan untuk mengadopsi teknologi ini Iya luar biasa sekali Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak Teri silakan Baik kami dari kami terima kasih kepada Bapak Hirman Daru Pak Gub menurut saya pribadi Ini suatu wadah bagi kita Pemikir-pemikir Peneliti tidak hanya terbatas dari peneliti Tapi bagi saya sendiri karena saya peneliti Ini menjadi suatu ajang pemacu untuk kita berkreasi lebih lanjut lagi Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Barisan Yusri Palembang Karena beliau sudah mengarahkan dan memberikan masukan terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah penelitian Inovasi yang tidak hanya menjadi invensi tapi yang bisa diadopsi untuk tenan-tenan untuk IKM dan berguna bagi bangsa yang Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penelitian di Barisan Yusri Palembang Baik itu tim teknis maupun tim pemikir dan seluruh pihak yang berkontribusi Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Misalnya CV Putra Takedum, PT UKT, Jaya Anugrah Raber Kemudian beberapa senior-senior saya yang membimbing saya Luar biasa sekali inovasinya Jadi pantas untuk mendapatkan juara pertama ya Sekarang inovatif Oke luar biasa sekali Terima kasih banyak Patri atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap terus berkarya dan berinovasi Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Baristan Industri Palembang Baik sahabat inovasi Hasil inovasi produk bantalan konveyor ini adalah produk karet vulkanisat Yang telah teruji sifat fisik mekanik, tensil properties, surface properties, dan morfologi karakteristik Dimana hasil uji formulasi kompon karet maupun produk vulkanisatnya Memenuhi standar idler oral maupun persyaratan kualitas minimum pasaran yang selama ini digunakan di kawasan tambang batubara Prospek pasar sudah menjanjikan mengingat pengujian pakainya pun sudah dilaksanakan Baik sahabat inovasi untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Kita juga masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Demikian sahabat inovasi Salam inovasi Salam inovasi